Lemari Karya Logan Wesa Putra Junior Dan akan dibacakan oleh penulisnya sendiri Namaku Binar Usiaku 37 Aku cukup sering terbangun di tengah malam Dari atas tempat tidur Kulihat cahaya masuk lewat jendela Dan menerangi langit-langit sejenak Lalu aku akan memandangi lemari di kamar Berharap Pintu lemari itu terbuka Dan terdengar gemah suara keluar dari dalamnya Kata beberapa orang yang pernah aku jumpai Mungkin aku sedang berhalusinasi Bermimpi Tidur berjalan Mengigau Atau ada kegilaan di dalam kepala aku Aku beberapa kali mencoba mengaminkan pendapat mereka Meyakini Bahwa aku sedang sakit Butuh bantuan Seolah aku ingin membuang itu semua Padahal semua itu tidak ada yang salah Aku tidak terganggu Jika lemari di kamarku berbicara di tengah malam Yang membuat aku terganggu adalah Orang-orang yang tidak bisa percaya Dan menganggap aku sudah gila Setiap lemari memiliki ceritanya sendiri Memori yang tersimpan di dalam lemari itu bermacam-macam Salah satunya adalah kisah mengerikan Seperti kisah lemari jati di rumah yang diwariskan oleh kedua orang tuaku Lemari jati ini sudah ada sejak lama di kamar itu Saat pertama kali melihatnya Aku bisa merasakan ada kisah menarik di dalamnya Dan itu benar Menarik Dan menyeramkan Di malam pertama aku menempati rumah itu Aku terbangun di tengah malam Lemari jati terbuka Seperti seseorang yang menjulurkan tangan Dan ingin memelukku Aku masuk ke dalam lemari Duduk Dan bersandar Pintu lemari tertutup Gelap menyelimuti sekitar Lalu lemari jati bercerita padaku Tentang memori yang dimilikinya Dahulu kala Ada sebuah keluarga yang membangun rumah impian Keluarga itu terdiri dari bapak Ibu Dan anak laki-laki Tidak ada anak perempuan Karena anak perempuan sudah mati sejak dalam kandungan Padahal bapak dan ibu ingin punya anak perempuan Bapak dan ibu terus berusaha Pada keluarga itu Anak laki-laki mereka membawa kutukan Anak laki-laki mereka telah memakan anak perempuan saat di dalam rahim ibu Oleh sebab itu ketika anak laki-laki dilahirkan Yang tersisa dari anak perempuan Hanyalah jari kelingkingnya saja Jari kelingking anak perempuan Tumbuh di tangan anak laki-laki Suatu hari Ibu memotong separuh jari itu Dan memasukkannya dalam kotak kecil Lalu menyembunyikannya ke dalamku Anak laki-laki terus menangis seharian Kain yang dililitkan ibu di tangannya Merah berhias darah Bapak yang melihat itu marah besar Namun ibu bilang Itu agar kutukannya hilang Bapak membawa pergi anak laki-laki meninggalkan ibu sendirian Ibu hanya duduk di depanku berhari-hari Memandangi potongan jari kelingking anak perempuan Kadang ia menangis Sesekali tertawa sinis Dan di hari keempat Potongan jari kelingking anak perempuan Dimakan oleh ibu Setelah itu Ibu mati di hadapanku Mendengar kisah lemari jati Bayangan kematian ibu kadang muncul di ruang pikirku Mati dengan mata terbuka Duduk di depan cermin retak lemari jati Menatap dirinya sendiri dalam kekosongan Membayangkan itu tidak membuat aku takut Bercermin pada lemari jati Malah Jika aku menyisi rambut Atau menggunakan make up Tetap saja aku menggunakan cermin retak lemari jati Bagiku Semua yang ada di dunia tiga dimensi ini Tidak akan bisa bersentuhan dengan hal-hal yang ada di dunia empat dimensi Kalaupun apes Bisa melihat sekelibat bayangan Dari dunia empat dimensi Itu juga bukan masalah Meyakini bahwa makhluk di dimensi berbeda itu ada Jauh lebih melegakan Daripada menganggap mereka tidak pernah ada Saat aku berusia 12 tahun Di kamarku ada sebuah lemari kain Kata ibu tiriku Lemari itu milik almarhum kakek Aku tidak pernah melihat almarhum kakek Karena saat bapak menikah dengan ibu tiri Kakek sudah lama meninggal Dan kini Bapakku juga sudah meninggal Ibu tiri baik padaku Dia tidak pernah marah Apapun yang kulakukan Begitu juga aku tidak pernah menghakimi apapun yang dilakukannya Kadang dia mabuk Atau pulang bersama teman laki-lakinya Kadang berisik di tengah malam Kadang mereka teler Namun ibu tiri selalu marah pada teman-temannya yang mencoba mengganggu ku Definisi baik itu memang kadang membingungkan Kita tidak bisa berharap bahwa orang baik tidak memiliki keburukan Jadi apabila aku merasa terganggu dengan suara berisik ibu tiri dan teman-temannya Aku akan masuk ke dalam lemari kain Menutup resleting lemari hingga atas Meringkuk di dalamnya Di bawah baju yang bergantung Saat itulah aku mengenal lemari kain Ia mengamankanku dari banyak hal di malam hari Menceritakan sebuah kisah masa lalunya Untuk mengantarkanku ke alam mimpi Berikut kisah yang pernah lemari kain ceritakan kepada aku Aku merupakan hadiah pernikahan seorang lelaki kepada istrinya Mereka adalah pasangan yang sempurna Walau Di balik kesempurnaan Selalu ada cerita mengerikan yang disimpan rapat-rapat Pasangan ini melakukan pernikahan sedarah Mereka sudah dianggap mati oleh keluarga besar Namun cinta menguatkan segalanya Dan juga membutakan sekaligus Ketakutan terbesar yang dimiliki istri Adalah memiliki anak yang cacat Pernikahan sedarah punya sejarah yang mengerikan prihal itu Oleh sebab itu Setiap kali istri hamil Ia akan melakukan aborsi Beberapa anak yang tidak pernah dilahirkan ke dunia Selalu ditanam bersama biji bunga matahari Maka halaman rumah mereka dihiasi oleh kebun bunga matahari Suami ingin memiliki anak Tapi istri masih dihantui rasa takut Lalu mereka mengadopsi seorang anak perempuan Namun istri tidak bisa menyayangi anak angkat mereka Ia terus merasa anak angkat mereka adalah orang asing Ia merasa Dirinya tidak berguna Karena tidak bisa memberi suaminya anak Maka kebencian tumbuh mengakar di dalam dada istri Ia mudah marah dengan anak angkat Bahkan untuk kesalahan kecil sekalipun Suatu hari Istri memutuskan untuk mempertahankan kehamilannya Ini adalah hari-hari yang berat Istri lebih banyak menghabiskan hari di dalam kamar Berbaring di tempat tidur Di depanku Dengan keluh kesah Ia sering berteriak pada anak angkat Yang saat itu sudah berusia 10 tahun Ia menyuruh anak angkatnya mengambilkan makan Membersihkan kamar Bahkan hanya menemani dia di kamar untuk dimarah-marahi Saat kehamilan memasuki usia 7 bulan Istri sangat menderita Dorongan untuk menggugurkan kandungannya semakin besar Ia defresi Dan sekali lagi Menyalahkan itu semua kepada anak angkat mereka Dan pada siang rabu yang berhias hujan lebat Terjadi tragedi yang mengerikan Istri roboh di depanku Karena tanpa sengaja menginjak bola tenis milik anak angkat Ia terjungkal Terhempas ke lantai Pendarahan terjadi Ia berteriak memanggil anak angkat Namun anak angkat sangat lelah Dan hanya ingin menghindari istri Sedangkan suami Sedang terjebak di jalan karena banjir Istri mati kehabisan darah Ia mati dengan mulut terbuka Sebab hingga detik terakhir Ia berusaha berteriak meminta tolong Sejak itu Anak angkat sering mendengar suara istri meminta tolong Anak angkat Sering ketakutan Dan tak berani tidur sendirian Maka suami akan menemani nya tidur Sembari memberi tahu Bahwa suara itu hanyalah halusinasi saja Di malam-malam tertentu Suami kadang melihat istrinya sedang berdiri di antara bunga matahari Atau juga Ia melihat istrinya terbaring di depanku Tidak bergerak Dan sepanjang hidupnya setelah itu Ia hidup dengan perasaan bersalah Karena tanpa sengaja Sudah menuntut seorang anak pada istri tercintanya Untuk merasa lebih baik Suami sering bilang Kepada dirinya sendiri Bahwa semua itu hanyalah halusinasi saja Ya Halusinasi Sampai ia tak tahan Dan memilih untuk gantung diri di kamar Di depanku Di bawah kipas angin Tepat di atas tempat istri mati dengan mulut terbuka Setelah mendengar kisah itu Kupikir ibu tiri masih sering mendengar suara ibu angkatnya meminta tolong Kurasa itu juga alasan mengapa halaman depan Ditanami pokok pandan untuk menggantikan semua bunga matahari Kurasa juga Itu alasan mengapa ibu tiri tidak terlalu suka masuk ke kamarku Apalagi menatap ke arah lemari kain Ibu tiri hidup dengan perasaan itu Dengan ingatan itu Selama-lamanya Ini hampir mirip seperti almarhum bapak Yang sepanjang hidupnya Dihantui oleh rasa bersalah karena telah meninggalkan ibu Sekarang aku sudah dewasa Sudah hidup sendiri di sebuah kota yang asing Rumah warisan juga sudah ku jual Aku ingin memulai hidup baru yang sempurna Walau dibalik kesempurnaan Selalu ada cerita mengerikan yang disimpan rapat-rapat Semua kisah itu sedikit demi sedikit Aku simpan di dalam lemari milikku Lemari yang terbuat dari partikel bor Lemari yang hampir setiap malam Aku masuki Yang tanpa pernah menghakimiku Mau mendengarkan semua kisahku Ia selalu berhasil membuat aku merasa nyaman Dan aku tanpa rasa canggung Bercerita padanya tentang hidupku Tentang bahwa aku adalah anak yang tidak diinginkan oleh ibuku Bahwa aku seringkali melihat almarhum bapakku Tenggelam di dalam kesedihan yang nestapa Bahwa aku seringkali melihat ibu tiriku Menjual dirinya untuk kami tetap hidup Dan yang paling penting adalah Lemari mau merangkulku Walaupun aku seorang transgender Kadang aku berharap pintu lemari itu terbuka Dan terdengar gemas suara keluar dari dalamnya Namun aku tahu Ini adalah lemariku Tempat memoriku disimpan Dan kelak Suatu hari Akan ada seseorang yang menemukan bagian dari lemari ini Dan mendengarkan kisahku Seperti kalian saat ini Yang berada di dalam lemari ini Mendengarkan aku bercerita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.